Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 11. Ketika Yesus selesai memberikan petunjuk-petunjuk kepada para muridnya, ia pergi berkhutbah ke kota-kota yang telah direncanakan akan dikunjungi murid-muridnya. Yesus menguatkan Yohanes. Yohanes pembaptis, yang pada waktu itu sedang dipenjarakan, mendengar mengenai semua mucizat yang dilakukan oleh Mesias. Karena itu, ia mengutus beberapa muridnya untuk bertanya kepada Yesus, Apakah engkau ini Mesias yang kami nantikan, atau apakah kami harus menanti lebih lama lagi? Yesus berkata kepada mereka, Kembalilah kepada Yohanes dan ceritakan kepadanya segala mucizat yang kalian lihat kulakukan. Orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, penderita kusta disembuhkan, orang tuli dapat mendengar, dan orang mati dihidupkan kembali. Katakan kepadanya, bahwa aku mengabarkan berita kesukaan kepada orang-orang miskin. Kemudian, sampaikanlah kepadanya pesan ini, Berbahagialah mereka yang tidak meragukan aku. Ketika murid-murid Yohanes sudah pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak mengenai Yohanes. Pada waktu kalian pergi ke Padanggurun, apa yang ingin kalian lihat? Rumput yang ditip angin kah? Atau orang yang berpakaian seperti seorang pangeran dalam sebuah istana? Ataukah seorang Nabi Allah? Yohanes lebih daripada sekedar seorang Nabi. Sebab dialah yang disebutkan dalam kitab suci sebagai utusan yang mendahului aku untuk memberitakan kedatanganku dan mempersiapkan orang banyak untuk menerima aku. Sesungguhnyalah, di antara sekalian orang yang pernah dilahirkan, tidak ada yang bersinar lebih terang daripada Yohanes Pembaptis. Walaupun begitu, di dalam kerajaan surga, terang yang terkecil pun lebih besar daripada dia. Dan sejak Yohanes Pembaptis mulai berkhutbah dan membaptiskan sampai sekarang ini, banyak orang berbondong-bondong menuju kerajaan surga. Karena Mesias telah dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab para Nabi. Jika kalian sungguh-sungguh ingin mengetahui apa yang kumaksudkan, Yohanes Pembaptis ialah Elia, yang oleh para Nabi dikatakan akan datang pada saat kerajaan itu dimulai. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Apa yang harus kukatakan mengenai bangsa ini? Kalian seperti anak-anak kecil yang sedang bermain, yang berkata kepada teman-temannya, kami bermain pengantin-pengantinan, tetapi kalian tidak bergembira. Jadi kami bermain seolah-olah sedang mengadakan upacara penguburan, tetapi kalian tidak bersedih. Karena Yohanes Pembaptis sama sekali tidak minum anggur dan sering tidak makan, dan kalian berkata, dia gila. Sedangkan aku, Mesias, makan dan minum, dan kalian menganggap aku sebagai orang rakus dan peminum yang bergaul dengan orang berdosa yang jahat. Kalian memang pandai sekali membenarkan diri untuk setiap sikap dan perbuatan kalian yang tidak konsekuen. Peringatan dan Ajakan Kemudian Yesus mulai mengecam kota-kota di mana ia paling banyak mengadakan mujizat, sebab mereka belum juga mau berpaling kepada Allah. Selakalah engkau, Hai Khorazim, dan selakalah engkau, Hai Betsaida. Karena seandainya mujizat yang kulakukan di dalammu itu dilakukan di kota Tirus dan Sidon yang jahat, maka penduduknya pasti sudah lama bertobat dengan segala kerendahan hati. Sesungguhnyalah, pada hari penghakiman kelak, hukuman Tirus dan Sidon tidak akan seberat hukumanmu. Dan engkau, Kapernaum, sekalipun sangat dihormati, engkau akan masuk ke dalam api neraka. Karena seandainya mujizat-mujizat yang kulakukan di dalammu itu dilakukan di Sodom, maka kota itu pasti masih ada sekarang. Sesungguhnyalah, pada hari penghakiman, hukuman Sodom tidak akan seberat hukumanmu. Dan Yesus memanjatkan doa sebagai berikut. Ya Bapak, Tuhan langit dan bumi, terima kasih karena engkau menyembunyikan kebenaran dari mereka yang menganggap diri bijaksana dan menyatakannya kepada yang merasa diri kecil. Ya Bapak, engkau memang berkenan berbuat demikian. Segala sesuatu sudah dipercayakan kepada aku oleh Bapakku. Hanya Bapak yang mengenal anak, dan Bapak hanya dikenal oleh anak, dan oleh mereka yang mengenal Bapak dengan perantaraan anak. Datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian kelepasan. Kenakanlah kuk yang kupasang, yang enak dipakainya, karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan. Dan biarkanlah aku mengajar kalian, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka, kalian akan mendapat ketenteraman jiwa.